DPRD Kota Palembang serta Harobin Mustafa, Sekda Palembang dipimpin oleh Mulyadi, Wakil Ketua DPRD Palembang. Wakil Ketua DPRD Palembang Mulyadi mengatakan setidaknya 8 fraksi bergantian menyampaikan pandangan terhadap rapada tahun 2018. Melalui pandangan tersebut dapat disimpulkan fraksi DPRD sepakat untuk membahas rapada tahun 2018 ini pada rapat pansus. Namun sebelum itu DPRD Palembang akan kembali menggelar paripurna pada 28 Mei 2018 dengan agenda jawaban Wali Kota terhadap pandangan fraksi baru setelahnya akan dibentuk 4 pansus untuk mengkaji tujuh rapada ini. Nanti kita tanggapi dan berikutnya di tahapan-tahapan berikutnya. Untuk nanti setelah yang menyetujui tadi untuk dibahas di pansus-pansus yang telah dibentuk oleh Sekretariat DPRD Kota Palembang yaitu pansus 1, 2, 3, dan 4. Tujuh rapada yang diusulkan Pemkot Palembang kepada DPRD Palembang yakni perubahan atas perda Palembang nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota Palembang. Perubahan perda Palembang nomor 1 tahun 1976 tentang pendidikan perusahaan daerah air minum kota Madia daerah tingkat 2 Palembang. Pembangunan budaya integritas, implementasi standar pelayanan minimal pendidikan dasar, perubahan atas perda nomor 5 tahun 2017 tentang pembentukan kecamatan Jakaberen dan IT3. Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 7 Pengeluhan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.